Cukup menggunakan KTP dan cek secara lain cara untuk mengecek tunggakan BPJS kesehatan. Bagaimana untuk caranya? Silahkan kalian untuk ikuti video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rily Channel. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau informasi terkait dengan cara cek tagihan tunggakan BPJS kesehatan. Dan disini bisa kita lihat bersama-sama disini sudah muncul ya untuk tagihan tunggakan BPJS kesehatan. Disini untuk tagihannya Rp70.000 artinya ini kelas 3 dan beliau sudah menunggak selama 2 bulan. Dan disini untuk pesertanya ada 3 orang jadi Rp7.000 dikali 3 yaitu Rp210.000 untuk semua tunggakan yang harus dibayarkan supaya BPJS ini bisa digunakan kembali sebagaimana mestinya. Nah disini ada muncul 3 peserta yang memang menunggak ya. Dan bagi apa kalian yang ingin cek tunggakan kalian besarannya berapa, kalian bisa mengikuti video ini sampai selesai. Dan untuk caranya cukup lewat WhatsApp dan cukup menggunakan nomor Induk KTP kepala keluarga. Langkah yang pertama pastikan kalian terlihat dahulu menyimpan atau save nomor dari BPJS Pandawa. Untuk nomornya kalian bisa lihat disini yaitu di 0811 8165 165 silahkan kalian untuk save terlihat dahulu. Jika sudah disimpan silahkan kalian untuk chat langsung saja ke WhatsApp dari Pandawa. Nah disini untuk WhatsAppnya sudah di verifikasi atau centang warna hijau. Artinya ini adalah layanan resmi dari BPJS lewat WhatsApp ya. Disini langsung saja kita chat Pandawa. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Sahabat yang kalian dapat memilih opsi menu yang dibutuhkan. Disini kalian silahkan klik pada bagian informasi. Kemudian disini silahkan pilih opsi menu yang sahabat JKN inginkan. Disini karena kita ingin cek berapa sih tunggakan BPJS kesehatan kita. Silahkan kalian untuk klik pada cek status pembayaran. Kemudian untuk melanjutkan permintaan sahabat. Masukkan nomor KTP atau nomor BPJS. Nah bagi kalian yang punya nomor BPJS silahkan kalian bisa input nomor BPJS. Atau bagi kalian yang lupa kalian bisa menggunakan NIC sebagai sarana untuk pengecekan tunggakan ini. Saran saya untuk nomor Induk KTPnya itu nomor Induk KTP kepala keluarga. Jika sudah silahkan kalian untuk klik kirim. Selanjutnya harap masukkan tanggal lahir dengan format sebagai berikut tahun, bulan, dan tanggal. Nah disini jangan sampai salah untuk formatnya dari tahun dulu, kemudian bulan, kemudian tanggal. Silahkan kalian inputkan sesuai dengan formatnya ya. Jika sudah silahkan kalian untuk klik kirim. Nah dan disini langsung muncul ya tagihan-tagihan atau tunggakan yang harus dibayarkan oleh kita ya sebagai peserta dari BPJS Kesehatan. Disini muncul nama peserta, kemudian tagihan, dan status pembayaran. Disini beliau adalah kelas 3 yang iurannya yaitu sebesar 35 ribu. Jadi disini beliau sudah menunggak 2 bulan. Nah dan disini karena ada 3 anggota dari BPJS dalam 1 keluarga, maka akan muncul 3 nama. Disini silahkan kalian tinggal kalikan saja jumlah tagihan, kemudian dikalikan dengan jumlah peserta. Disini 1 orang sebesar 70 ribu. Artinya jika 3 orang yaitu tagihan-nya sebesar 210 ribu yang harus dibayarkan supaya BPJS bisa kembali aktif dan kembali digunakan sebagaimana mestinya. Jadi untuk tagihan-nya ini sudah jelas ya sebesar 210 ribu rupiah. Baik teman-teman itulah tutorialnya. Semoga video ini memberikan manfaat dan menjadikan wawasan untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Kemudian nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui semua pemberitahuan terbaru dari Relay Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.